Tuhan Yesus tidak pernah merancangkan hal yang buruk dalam kehidupan kita. Dan ketika ada hal buruk yang terjadi, semuanya dalam kontrol Tuhan dan ujung-ujungnya itu pasti mendatangkan kebaikan. Halo, shalom. Perkenalkan nama saya Efraim. Usia saya 23 tahun dan saat ini saya berjemaat di GBC. Jadi, saat ini saya akan menceritakan cinta kasih Tuhan yang diberikan kepada saya lewat penyakit yang Tuhan izinkan untuk terjadi. Jadi, dimulai dari tanggal 6 Januari 2022, tiba-tiba badan saya merasa tidak enak. Dan ketika dicek, ternyata badan saya panas. Panas saya naik sampai 38,5 derajat. Dan akhirnya di situ saya diberikan obat menurun panas. Dan singkat cerita, selama 2 minggu panas saya beberapa kali naik turun. Dan semakin ke sini, di dalam waktu 2 minggu tersebut, saya memerlukan bantuan oksigen hingga 5 liter. Karena saturasi oksigen saya juga menurun pada waktu itu. Karena kondisi saya tidak kunjung membaik, akhirnya saya memutuskan untuk cek foto torak separuh kembali. Dan di situ didapati diagnosa bahwa di paru kanan saya ada cairan sebanyak 600 mili. Padahal hari itu, saya merasa agak down ya. Dan di situ saya mulai berdoa kepada Tuhan. Dan ketika saya berdoa, Tuhan memberikan saya peneguhan di ayat firman Tuhan. Di opaja 1, mulai dari ayat 17 sampai seterusnya yang berjudul bahwa keluputan hanya di Sion. Dan ketika saya membaca ayat firman Tuhan tersebut, Tuhan seperti bilang, Dia akan memberikan mujizat kesembuhan dan menyatakan kemuliaannya lewat penyakit ini. Dan di situ saya memutuskan untuk percaya pada Tuhan. Lalu selanjutnya, setelah saya berdoa, pada malam harinya, di hari yang sama, orang tua saya memutuskan untuk membawa saya ke rumah sakit. Dan sebelum dibawa ke rumah sakit, saya diinfokan bahwa penanganannya bakal memerlukan proses yang cukup menyakitkan. Nah, singkat cerita, saya dibawa ke rumah sakit. Dan pada hari esoknya, dokter memutuskan untuk mencoba mengambil cairan di paru saya. Dan percobaan pertama dilakukan, tidak ada hasilnya. Dan selanjutnya, dokter kembali menyuntikkan jarum suntik tersebut. Dan di percobaan kedua tersebut, dokter menyatakan bahwa tidak ada cairan yang keluar. Dengan kata lain, dokter gagal untuk menyedot cairan saya. Setelah tindakan tersebut, dokter memberikan kepada saya saran untuk melakukan USG. Dan di hari itu, saya melakukan USG untuk memastikan titik cairan yang ada. Dan pada malam hari itu, di waktu-waktu kosong saya di kamar rumah sakit, saya memutuskan untuk menyembah Tuhan, untuk mencari hadirat Tuhan. Dan ketika saya masuk dalam penyembahan, Tuhan Yesus begitu luar biasa. Dan dia menyatakan hadiratnya di dalam kamar rumah sakit itu. Jadi perasaan saya yang pertama kali saya merasa takut diubahkan oleh Tuhan, menjadi rasa damai sejahtera yang sangat luar biasa. Dan selanjutnya dari berikutnya, dokter kembali masuk ke dalam ruangan kamar saya. Dan beliau kembali mencoba untuk menyuntikkan jarum suntik itu ke dalam ruang kaparu saya sebanyak dua kali dari belakang. Dan ketika percobaan pertama dilakukan, jarum suntik tersebut mengenai tulang rusuk saya di belakang. Dan itu rasanya sakit sekali. Dan bekas sakit itu baru hilang setelah satu bulan pas saya menyuntikkan. Dan percobaan kedua, ketika dilakukan, tidak ada hasil juga. Dokter tidak mendapati ada cairan yang keluar ketika ditarik lewat jarum suntik tersebut. Dan setelah itu dokter bilang, untuk saya rawat jalan di rumah. Namun sebelum itu, dokter menyarankan saya untuk cek lab untuk memastikan penyebab dari paru-paru basa ini. Dan ketika hasil lab keluar, dokter bilang bahwa saya mengidap penyakit TPC dan saya harus minum obat selama enam bulan. Dan keesokan harinya, ketika saya sudah pulang di rumah, besok pagi-paginya saya memutuskan untuk mencari hadirat Tuhan kembali. Saya memutuskan untuk mengikuti ibadah BPD. Dan waktu itu, puji Tuhan, ada sesi pengurapan dari Bapak Ibu Gembala. Dan pada waktu itu yang mendoakan saya adalah Ibu Gembala. Dan Ibu Gembala bilang kepada saya untuk terima keajaiban Tuhan. Padahal waktu itu, saya tidak ada bilang apapun ke Ibu Gembala. Dan di situ saya merasakan peneguhan yang sangat luar biasa daripada Tuhan. Dan saya diingatkan kembali kepada ayat terima Tuhan di obat yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada saya pada waktu berdoa. Lalu, selang dua minggu dari saya pulang dari rumah sakit. Yang pertama, saya mencari second opinion. Di dalam pencarian saya di second opinion tersebut, dokter mengatakan bahwa penanganan yang dilakukan di dokter pertama itu salah. Dan cairan di dalam paru saya sudah menggumpal seperti lendir. Sehingga harus dilakukan operasi pembedahan di dalam paru saya untuk mengeluarkan cairan tersebut. Namun, tidak ada jaminan bahwa paru saya akan kembali normal. Karena kondisi tersebut sudah terlalu lama dibiarkan. Lalu, dokter kedua bilang ke saya untuk melakukan cek torax kembali, foto paru kembali. Dan setelah hasilnya keluar, dokter kedua sangat-sangat terkejut bahwa cairan di paru saya yang sebelah kanan sudah jauh berkurang. Jadi, sisa di bawah saja. Dan di sana saya menanyakan kepada dokter, dokter, apa penanganan selanjutnya yang harus dilakukan? Dan dokter bilang bahwa saya hanya cukup meminum obat TPC untuk mematikan kuman TPC dalam tubuh saya. Dan setelah itu, saya harus cek lab kembali. Ketika hasil lab sudah normal semua, saya dinyatakan sembuh total oleh dokter. Dan di sana saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, rasanya pengen nangis ya. Karena Tuhan mengenapi janjinya di mana sebelumnya segala situasi itu tampak mustahil. Namun Tuhan mengatasi semua kemustahilan itu dengan semudah membalikkan telampak tangan. Mungkin bagi saudara-saudara yang saat ini sedang mengalami pergumulan dan rasanya sudah tidak ada harapan. Tetaplah dalam hadirat Tuhan dan tetaplah masuk dalam jam-jam ibadah yang ada. Justru ketika kita mengalami semua hal yang mustahil, seolah-olah tidak ada jalan. Di situlah kita bisa merasakan terobosan yang Tuhan berikan. Ada jalan keluar yang Tuhan berikan lewat setiap langkah penyelesaian masalah kita. Seperti itu. Semoga kesaksian saya bisa menjadi berkat bagi setiap jemaat TPC yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!